Rasulullah Muhammad SAW bersabda Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah Seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah Jadi tolong yang ada yang belum menikah, segera menikah Anda adalah seburuk-buruk manusia Tolong mungkin dari teman-teman Polres ini ada yang Josep dan nikah Josep ngerti Joko Kasep dan nikah Tapi ngapun ten, nikah itu gampang, nikah itu mudah Cukup ada wali, cukup ada dua saksi, ada pengantin laki-laki, perempuan ada ijab kobul, ada mahar sah Tapi saya menyarankan setiap transaksi apapun catat Sebagaimana firman Allah Kalau kamu melakukan transaksi apapun catat di orang yang adil Kalau kita bisnis, hutang-piutang catat Ini hutang, ini piutang catat Ini debit, ini kredit catat Orang bisnis nggak dicatat, bangkrut Pak Ibu, kalau membelanjakan sesuatu catat, transaksi apapun catat Ini pengeluaran Pengeluaran ini kebutuhan atau keinginan Kalau orang memenuhi kebutuhannya, insya Allah cukup Gaji berapapun cukup Tapi kalau orang memenuhi keinginannya Berapapun gaji nggak akan pernah, cukup Nanti Bapak pulang, istrinya ditanya Kalau mau belanja, di keinginan atau kebutuhan? Di keinginan atau kebutuhan? Karena banyak orang di luar sana, sudah jadi pegawai, sudah jadi pejabat Masih terlilih hutang, bukan karena besarnya kebutuhan Tapi saking gede, keinginan Catat Pak Kalau sekedar transaksi jual beli, sudah dicatat Apalagi pernikahan Tolong catat Di depan yang adil Siapa yang adil? Kalau pernikahan? Ya KUA Kemarin Di sebuah kampung ada konflik Saya ditilpun Ustaz bisa ke sini bawa referensi beberapa kitab Karena ini penyelesaiannya tidak sekedar negara Tapi harus diselesaikan secara Quran Hadis Oke, saya bawakan referensi banyak kitab Ternyata ada orang, Pak Menikah 13 tahun Tapi katanya tidak dicatatkan Biasanya namanya apa? Nikah apa namanya? Di Islam tidak ada nikah siri, Pak Nikah itu harus ditampakkan Nikah itu harus ada wali, saksi, ada orang-orang yang menyaksikan Itu namanya idhar Dari nikah itu harus wujubul idhar Kalau nikah diam-diam Itu ada sesuatu Ada udang dibalik Batu Nikah itu dicatatkan Kemudian Nikah itu gampang Tapi keluarga bahagia Nikah itu hukumnya sunnah Tapi membuat keluarga bahagia Hukumnya wajib Makanya sekali nikah harus bahagia Kalau menikah tidak ada bahagia Sengsara Dunia akhirat Pak Loron Dunia akhirat Kalau kehidupan kita tidak bahagia Wisnya dunia kuru Mengi Neng akhirat Di seks Insya Allah Kok tambah lengur-lengur Harus bahagia Karena sekali keluarga itu bahagia Kebahagiaan ini akan terus Orang tua dapat kecipratan kebahagiaan Mertua dapat kecipratan kebahagiaan Tonggo kanan kiri Saudara dapat kecipratan kebahagiaan Tapi kalau keluarga kita Conggerah pak Mertua susah Wong tua susah Tonggo Kewa tengin melu susah Masa tiap hari kok kerum Ya ngapa manis yang pecah Ayo Jadikan keluarga kita Keluarga bahagia Peripun caranya Enggawi keluarga bahagia Pertama Terus Sengsara Nabi Kutu iso Hibzul lisan Isa menjaga lisan Yang baik Karena banyak Pertengkaran terjadi Karena banyak Percerean terjadi Dimulai Karena Omongan Senganggur Tidak bisa menjaga lisan Terutama Ibu-ibu Nek ngomong Seng apek Karu bapak Apa manis Insyaallah Janji ibu Glemboso Neng lanangane Neng bojo lanang Masyaallah Nggak akan pernah geger pak Peripun Pak Jenengan Aku peripun Lah sampai Nggak peripun Lah nggak Sampun Ngorai sonrus Pak Bos Pak Muhammad Paham ya Bahasa itu Kalau di Jawa itu Ada bahasa Kromo Ngoko Ada Kromo Inggil Itu mestinya Ngapun Ibu Isok Kromo Inggil Karu bapak Istri Bisa bicara halus Sama suami Soalnya Banyak istri Akeh wong wedo Isok boso Karu wong liyo Bisa bahasa Halus Dengan orang lain Tapi gak isok Kromo Karu bojo Nedewi Nek karu wong liyo Masyaallah Acing tengpunti pak Kaya solikhah Ngunumodele pak Tapi karu bojo Nedewi Disentai Ini tidak hanya Rakyat jelata Tidak hanya Masyarakat umum Teman-teman saya Itu juga banyak Yang polisi pak Padahal Banyak yang Tantara juga Cekelannya bedel pak Tapi Nek diomong Bojo nederdek Nenek pak Langsung Seduk 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 Senam jantung pak Karena apa Yaitu Omongan yang halus Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau manggil Sayyida Aisyah Itu dengan panggilan Yang sangat halus Memanggilnya Ya Humayra Ya Humayra Wahai wanita Yang kemerah-merahan pipinya Wahai kekasihku Memanggil istri yang Ya hannah Wahai kekasihku Ngoten pak Memanggil itu Harus dengan panggilan Yang baik Apalagi Jajaran polisi Memanggilnya itu Harus yang baik Ngasih contoh yang baik Biasanya apa Papa ya Manggilnya Papa ya Mama Apa diganti Abdi Umi Biar agak ada Spiritualnya Kalau terbiasa Papa Mama Besok panggilnya Umi Bu Juni Sampan Timbali Umi Rangarai Sangming Kepa Guyu Omongan yang baik Bahkan di dalam kitab Ikhya Di dalam kitab Ikhya Karangnya Imam Huzali Itu ada satu cerita Bahwa Orang yang menjaga Lisanya Sonjogulisan Itu kehormatannya Akan terjaga Karena manusia itu Bisa nilai Dinilai dari perkataannya Siapa yang suka Mengumpat Maka dia sangat jauh Dengan Allah Siapa orang yang suka Menghina seseorang Dia dihinakan oleh Allah Ikuti orang-orang Yang bicaranya baik Hibdulisan Dulu itu Di dalam kitab itu Imam Huzali bercerita Ada seorang raja Yang menterinya Salah satunya itu Meninggal Kemudian Seperti Polres ini ya Seperti Jajaran Polres ini Apa namanya Audisi Siapa yang ingin daftar Jadi menteri Silahkan Siapapun boleh Akhirnya dari 100 ribu Orang talon Jadi menteri Jadi 10 ribu Dari 10 ribu Jadi seribu Jadi seribu Dari seratus Dari seratus Tinggal sepuluh Dari sepuluh Tinggal tiga Tiga ini Kualitasnya sama Ganteng Fisiknya sama Intelektualnya sama Podok abeh Sehingga tim panitia Sudah gak bisa menentukan Siapa yang dipilih Di antara tiga ini Akhirnya matur Sama Baginda Raja Baginda Raja Kita sudah berupaya Untuk memilih salah satunya Tapi kita tidak bisa menentukan Di antara ketiganya Pilih panjeningan saja Baginda Raja Masuk ke dalam kamar Suruh mereka masuk Ketiga-tiganya Sing telu-telune Di kongkon melebu Sing pertanya Pintu dikunci Tapi ruangan saat itu Otomatis belum ada AC Entah karena sengaja Entah karena tidak sengaja Tiba-tiba Raja ini ngentut Yang pertama dipanggil Kamu Ya Baginda Raja Kamu tadi mendengar apa Kentut Baginda Raja Yo Normal kupingmu Aku gak mungkin jadi Apa punya menteri Singkopok Tuli Gak mungkin Berarti normal Baunya gimana Karena sangking Pinginya jadi menteri Maaf Baginda Raja Kalau rakyat jelata Kalau orang di luar sana Itu kentutnya Baunya bau busuk Menyengat Tapi bau Kentut panjenengan Harum Wangi Semerba Kata Baginda Raja Kamu gak jadi menteri Kenapa Baginda Raja Belum jadi menteri saja Sudah mbodoh nih Ini nanti Kamu jadi menteri Jadi penjilat Jadi orang yang Keteguhan Senenganin Dempelai Penjilat Keluar kamu Kelunyut Yang kedua Kamu tadi mendengar apa Kentut Baginda Raja Ya Bagus Kumpingmu normal Baunya gimana Karena yang tadi Berbohong langsung ditolak Berarti Raja ini Butuh menteri Apa yang jujur Maaf Baginda Raja Entute panjenengan Buadek Masya Allah Rojo nentut Rojo nentut yang gede dewi Apa Baginda Raja Apa Baginda Raja Keluar kamu Kamu gak jadi menteri Kenapa Baginda Raja Urung jadi nentering Gelak Noong Pak Kapolres Paham gak Yang gelak Noong itu apa Mangkal Noong Yang tiga ini Keringetnya Sudah sak jagung Jagung Di interview Sama Raja ini Sak jagung Kamu Kamu tadi mendengar apa Kentut Baginda Raja Normal kupingmu Cepet jawab Baunya gimana Maaf Baginda Raja Kenapa Saya sedang pilek tadi Oh ternyata Hindu Lisan Itu bisa menjaga Suasana Hindu Lisan Bisa mengangkat Dereja Seseorang Yang asalnya terhina Menjadi mulia Karena apa Lisan Seorang suami yang baik Bia Bisa menjaga Lisannya Tidak akan pernah Menyakiti istri Mas Sampai enggak enak Mas Dulu ketika Aku perawan Mas Kurus Langsing Sekarang kok Tambah lemu Tambah lemu Tambah lemu Enggak Dek Itu namanya Two in one Daripada Saya nikah Dua langsing Langsing Alok tak jadikan Satu Kelihatannya Satu Dek Tapi seperti Punya istri Dua Namanya Satu In one Itu bukan Bukan lemu Dek Bukan gendu Dek Lah apa Mas Itu Semok Mirip Lisan Itu hanya Kita Molesnya Saja Tambah Arani Manis Itu namanya Hibdul Lisan Yang kedua Keluarga Bahagia Itu tercipta Dari Seorang Suami Pinter Guyon Karo Istri Istri Pinter Guyon Karo Suami Ini kunci Keluarga Bahagia Dan ciri khas Keluarga Bahagia Hanya keluarga Bahagia Yang bisa Guyon Sama suami Istri Anak Anak Hanya Keluarga Bahagia Soalnya Pak Banyak Suami Banyak Orang Pinter Guyon Karo Koncone Tapi Gak Pinter Guyon Karo Bu Juni Neneng Warung Ngopi Guyon Pinter Startup Komedi Di Perapatan Pinter Guyon Karo Koncone Masya Allah Pinter Guyon Bojoni Liwat Pak Bojoku Liwat Ya Allah Ya Rabbi Karim Kok Nguyui Terjadi Ini Pak Kenapa Guyon Ini Guyon Ini Disyariatkan Guyon Ini Dianggap Masalah Yang Besar Oleh Rasulullah Karena Guyon Ini Yang Bisa Meng Kelirkan Suasana Sekarang Orang Beragama Itu Masya Allah Seriusnya Minta Ampun Bahkan Rasulullah Dalam Hadisnya Kalau Kamu Berkeluarga Jangan Terlalu Selius Maksudnya Rasulullah Dalam Beberapa Hadis Seperti Itu Dunia Ini Ya Panggung Sandiwara Guguyon Serius Beragama Kita Serius Menyembah Allah Serius Tapi Berhubungan Dengan Jangan Dianggap Terlalu Serius Makanya Kenapa Saya Setiap Ngaji Seriusnya Banyak Ada Guyon Karena Guyon Itu Penting Ada Ulama Poko Alis Karo Alis Gandat Mecicil Jangan Ikuti Dia Itu Pasti Sesat Menyesatkan Wongok Mecicil Kapan Tolong Pak Yang sudah Punya Istri Tolong Nanti Pulang Langsung Dijawil Bujun Dek Ayo Guyon Dek Ayo Guyon Sama Anak Pak Terutama Sama Anak Ini Masya Allah Apalagi Kalian Ini Bertugas Kadang-kadang Di luar Kota Tolong Manfaatkan Waktu Kita Makanya Keluarga Sakinah Mawadah Warrohmah Sakinah Itu artinya Kerenangan Di banyak Ayat Al-Quran Rasulullah Rasulullah Itu Dalam Peperangan Badar Dalam Peperangan Hunain Dalam Peperangan Peperangan Yang lain Dimenangkan Oleh Allah Bukan Karena Senjata Yang Lebih Baik Bukan Karena Pasukan Yang Lebih Banyak Tapi Tapi Karena Orang Mumin Punya Ketenangan Namanya Sakinah Rumah Tangga Yang berhasil Adalah rumah Tangga Yang di dalam rumah Tangga Itu ada Sakinah Ada Ketenangan Ketenangan Itu diakibatkan Apa Satu Ketenangan Itu diabetkan Karena adanya Tokat Di dalam Keluarga Itu Keluarga Yang Sholat Akan Diberi Ketenangan Karena Sholat Itu Taat Keluarga Yang Ahli Sedekah Itu Akan Ada Ketenangan Di Dalamnya Karena Apa Sedekah Itu Taat Keluarga Yang Pelit Yang Tidak Pernah Infak Sedekah Zakat Walaupun Hidupnya Baik Baik Saja Tapi Ada Rasa Yang Tidak Tenang Kemrungsung Terus Maka Taat Termasuk Taat Adalah Memberi Anak Istri Kita Dengan Makanan Makanan Yang Halal Antoyiban Itu Akan Ada Ketenangan Seberapa Banyak Uang Yang Panjenengan Kumpulkan Kalau Itu Tidak Halal Antoyiban Maka Di Dalam Hati Panjenengan Istri Anak Panjenengan Ada Rasa Yang Tidak Tenang Sehingga Mereka Mudah Melakukan Mungkarot Sakinah Terbenduk Dari Apa Keta Atan Mawadah Mawadah Itu Rasa Cinta Kasih Itu Namanya Mawadah Sampai Yang Melihat Istri Kok Ada Ketika Tiga Hari Tidak Tentu Istri Kok Kepingin Ketemu Itu Mawadah Itu Tercipta Dari Apa Satu Tercipta Dari Kebersamaan Dua Tercipta Dari Komunikasi Kemarin Ada Temen Yang Datang Kepondok Sudah Punya Dua Anak So One Matur Ustadz Mau Curhat Ustadz Oke Wong Rumah Tangga Cinta Itu Apakah Bisa Hilang Cinta Itu Seperti Tanaman Yang Harus Ditumbuhkan Disirami Disemaikan Kapan Menumbuhkan Rasa Cinta Itu Sejak Kita Ijab Dan Ilah Sampai Kita Menanti Meninggal Terus Ditumbuhkan Disirami Dengan Apa Dengan Perhatian Komunikasi Yang Baik Tapi Ustadz Saya Itu Dulu Melihat Istri Saya Ustadz Itu Dek 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 Sekarang Istri Saya Punya Anak Dua Ustadz Tambah Lemuh Kaya Gajah Huling Terus Sekarang Itu Melihat Itu Kerinduan Semakin Gak Ada Kemudian Coro Bahasa Jawa Ngapun Teng Cempeh Ngerti Cempeh Cempeh Coro Apakah Cinta Saya Ini Semakin Hilang Atau Apakah Saya Sudah Tidak Cinta Sama Istri Saya Lagi Apakah Itu Pilihan Anda Sendiri Pilihan Saya Sendiri Dulu Dulu Sebelum Punya Dua Anak Dua Tidak Seperti Ini Hanya Baru Baru Ini Berapa Bulan Enam Bulan Oke Tak Tanya Kalau Sampai Melihat Istri Kok Cempeh Kalau Lihat Anak Anak Mahasiswi Itu Gimana Kalau Melihat Anak Mahasiswi Oh Ini Tak Kandani Beripun Ustadz Ojo Salah Ke Istrimu Jangan Salahkan Istrimu Yang Sudah Gendut Karena Sudah Turun Mesin Dua Kali Mobil Turun Mesin Kan Yuh Tambah Karu Karuan Jangan Salahkan Istrimu Yang Semakin Engkau Anggap Tidak Menarik Jangan Salahkan Anak Anak Yang Semakin Repoti Hubungan Mu Matamu Jelal Tentu Kondindi Ketika Mata Ini Sudah Tidak Terjaga Dari Kemungkaran Kemaksiatan Suka Melihat Melihat Yang Lebih Cantik Lebih Cantik Lebih Cantik Maka Secantik Apapun Istrimu Tidak Akan Pernah Ada Rasa Di Dalam Hatinya Ember Malah Makan Melihat Tersiksa Makanya Tolong Ibu Ibu Kemarin Saya Disambati Sama Tukang Ojek Sambat Teman Guru Sambat Ustadz Kalau Pengajian Tolong Disampaikan apa mas, orang lanang ini gak bisa gerak bebas ustadz lah kenapa, dikongkon video call posisi dimana lah sebab apa, itu loh ada drama layangan putus itu ya Allah, ya Allah ya kok cek payu model nguh lah kayu gak ingin layangannya putus, jangan pernah memuji suamimu di hadapan orang banyak orang-orang itu ya ingin punya suami yang dermawan punya suami yang luman, yang gampangan ya dilerek uang oke, satu untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah adalah ciptakan lisan bisa menjaga mulut yang kedua, ciptakan keluarga yang murah senyum, guyon karo anak sehingga tercipta sakinah ketenangan, ketenangan diakibatkan dari taat kita, yang kedua mawaddah, rasa cinta, rasa rindu itu diakibatkan karena apa ketidakadanya memilih yang lain membandingkan yang lain komunikasi yang baik kebersamaan keluarga itu tercipta dari satu, kepercayaan dua, kebersamaan saya kalau keluar kemanapun istri itu jarang wia, jarang nilpun tapi setiap pamitan saya diginikan pak, bi nik sampan metu nggone sopo-sopola gak popo bi yang penting neng omah nggunku tak rumat apik neng omah neng jobo nggone sopo-sopola tapi urusanmu duduk karu aku urusanmu karu Allah aku yurutuk ngerdeg seberapa pengawasan seorang istri seberapa pengawasan seorang suami gak ada gunanya kalau suami kita istri kita tidak dibersamai Allah tidak dijaga oleh Allah maka ibu serahkan suamimu pada Allah wih, pokoknya neng jobo nggone sopo-sopola yang penting neng ngeru nggunku dewi neng jobo urusan rizik karu Allah tapi neng ngeru urusanku dengan suami harus taat sampai curigai terus tambah ngelakoni tenan bujumu wong lanang dicurigai timbang urat dicurigai wong lanang setuju ya kemudian rahmah rahmah itu ridhonya Allah ridhonya Allah ini berkaitan dengan suami istri bagaimana dengan anak-anak kita bapak ibu terutama suami-suami yang baik kita sebagai seorang suami insya Allah 10 menit lagi tidak apa-apa ya 5 menit ternyata ngapun ten suami itu harus menjadi idola anak dan istrinya bapak ibu istri itu harus mengidolakan suami suami harus menjadi idola anak dan istrinya sehingga istri itu tidak ada yang terbaik mengalahkan suamiku top klien kita bagaimana agar istri kita anak kita nge-fan sama kita jadikan anak istri kita top klien kita orang yang pertama kita layan orang yang pertama kali kita pedulikan itu anak istri kita top klien kita ngapun ten satu satu waktu kalau rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rikhlahnya itu hari kamis jadi kalau kamis rasulullah bareng keluar sama keluarganya bareng keluar sama anak-anaknya kita harus seperti itu kalau gak hari kamis ya hari apa terserah yang penting ada kebersamaan jadikan anak istri kita top klien kita pak fatkur ini sering ke pondok tau dia bagaimana cara nemui tamu saya biasa ada tamu banyak anak saya yang kelas 6 SD sekarang kelas 1 SMP itu tiba-tiba datang bi aku pengen dulanan karusampean bi aku rong dinora bujak dulanan nemoni tamu terus maka saya ngomong sama tamu pak ini anak saya dunia akhirat ini anak saya sedangkan sampean ini orang kondi udah jelas kabeh ngapun ten sampe nek betah sabar tunggu saya tak main bola sama anakku dulu nek gak betah mulih yorapopo sampean wistak muliak kadang-kadang kita sok jadi pejabat pak ada tamu anak pak pernah disitu orang tamu pak pak pek pak pek kalau kita bersikap seperti ini gak mungkin anak kita nge-fan sama kita pak dihadapan anak istri kita kitalah yang terbaik sebagaimana sabda rasulullah khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik menurut anak istrinya aku rasulullah adalah orang yang terbaik menurut anak istriku jangan sampe istri kita nge-fan sama orang lain pak jangan sampe anak-anak kita nge-fan sama orang lain nge-fan sama kita istri itu ngapun ten pak istri itu seperti bisnis pak bisnis itu kalau gak diperhatikan ya diperhatikan orang lain pak istri juga gitu istri itu harus diperhatikan kalau istri gak diperhatikan ya diperhatikan orang bu suami panjenengan ini gue harus diperhatikan kalau suami gak diperhatikan ya diperhatikan orang lain ya wis cukup wis mantep semoga ada barokah manfaatnya kita berdoa bersama-sama semoga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah Allahumma amin dimulai nanti pulang ketika ada waktu usahakan suami minta maaf sama istri itu tobat yang pertama suami harus sering minta maaf sama istri karena banyak suami seneng minta maaf pada orang lain tapi gak mau minta maaf sama istri padahal kesalahan suami sudah terlalu banyak nganter anak sekolah itu kewajiban suami isah-isah umbah-umbah itu kewajiban suami nyewoianak itu kewajiban suami agang itu kewajiban suami istri-istri suami istri tugasnya apa taat kepada Allah taat kepada suami dan terbiatil awlat mendidik anak agar istri ini banyak sama keluarga banyak sama anak makanya tolong untuk istri gak usah minta maaf karena sulit bagi wanita minta maaf itu sulit gak usah minta maaf kita ngalah saja kita ngalah saja suami kenapa saya semangatkan seperti itu di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita wanita jadi istri itu putu kopi suami kalau suaminya sering minta maaf maka istrinya pasti gak disuruh minta maaf duluan kalau istri gak mau minta maaf itu tandanya anda bebal hati bebal pikiran sehingga minta maaf pun gengsi sehingga istri pun gak mau minta maaf berarti yang salah yang lalang terus itu yang bisa kami sampaikan semoga ada barokah manfaatnya semoga keluarga kita dijaga oleh Allah dalam keadaan sakinah mawadah wa rahmah minat dunya ilal jannah al-fatihah